Seorang pemuda di Tarakan, Kalimantan Utara, ditangkap unit reskrim Polsek Tarakan Timur saat bertransaksi sabu di depan kantor lurah Selumit. Empat bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di Sita. Unit reskrim Polsek Tarakan Timur mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di depan kantor kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Tersangka berinisial A, 25 tahun ditangkap berikut barang bukti. Empat bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, satu buah celana jenis pendek pria warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp148.000. Dari keterangan tersangka, sabu diperoleh dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan Dermaga 2, Gunung Lingkas. Barang haram tersebut rencananya akan diadarkan kepada empat orang pembeli di lokasi yang berbeda. Setelah dicurigai, kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan. Ternyata ditemukan, saat diamankan ditemukan di tangan kiri tersangka ini sedang mengungkap bungkusan kecil narkotika jenis sabu. Jadi saat di atas motor, dia mengenggang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka yang ditemukan tisu yang berisikkan bungkusan narkotika sebanyak dua bungkus pada kantong celana kanan dan kiri. Kemudian ditemukan satu buah handphone juga beserta uang tunai. Lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan pada sepeda motor yang digunakan terlafor dan ditemukan lagi satu bungkus di dalam jok motor tersebut. Tersangka merupakan residivis kasus serupa dan baru bebas dari penjara empat bulan yang lalu. Atas perbuatannya, tersangka di jarat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal enam tahun penjara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Jurnalis NTV, David Novelina.